Intro Tahun 1951, Alan Turing, seorang ahli matematika dari Cambridge Telah ditangkap atas kasus homoseksual yang dia lakukan Sang detektif mencoba mengintrogasi Alan terkait kasus homoseksualnya Sekaligus makalah miliknya yang berjudul The Imitation Game Permainan simple untuk menentukan apakah mereka mesin atau manusia Hanya dengan sebuah pertanyaan Apa yang harus dia lakukan pada perjalanan? Sebelum itu kita akan diajak ke tahun 1939 Untuk mengetahui asal mula Alan Turing tertangkap Tahun 1939, Jerman yang dikomadui oleh Hitler Di bawah kepemimpinan Nazi telah berhasil menginvasi Polandia Yang membuat Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman Yaitu Perang Dunia Kedua Inggris beserta sukutunya mulai panik Hingga 800 ribu anak kecil terpaksa dievakuasi Di kala itu Alan Turing mendatangi Bletchley, pabrik radio Yang tak lain adalah markas rahasia badan intelijen militer Inggris Di sana ia menawarkan keahlianya untuk bergabung dalam misi rahasia pemerintahan Dalam melawan Jerman Awalnya karena ia tak dapat berbahasa Jerman Maka komandan Deniston pun menolaknya Namun saat ia menyebutkan kata enigma Komandan Deniston pun langsung tercengang Dan menyimak pernyataan Alan yang mengatakan Jika Inggris bisa meretas kode enigma Maka perang dunia akan berlangsung dengan sangat singkat Enigma sendiri merupakan sebuah alat enkripsi terbaik dalam sejarah Pemerintahan Nazi menggunakan mesin enigma Untuk mengirim kode rahasia kepada angkatan perang mereka di lapangan Yang berisi rincian serangan hingga perintah penyerangan mendadak Dimana mereka menggunakan gelombang radio untuk mengirimnya Namun saat ini pihak Inggris, Amerika, Rusia, bahkan Perancis Tidak bisa memecahkan kode enigma tersebut Yang dimana hal itu membuat komandan Deniston yakin Bahwa kode enigma sangatlah sulit dan mustahil untuk dipecahkan Namun dengan angkuhnya Alan mengatakan Bahwa ia akan mencoba memecahkan kode tersebut Singkat cerita akhirnya Alan diterima Dan diperkenalkan dengan rekan timnya yang akan bekerja Di bawah pimpinan Huge Alexander Sang juara catur tingkat nasional Ia mengatakan bahwa mesin enigma ini memiliki 159 miliar triliun kemungkinan pengaturan kode enigma setiap harinya Padahal pihak Jerman selalu mengganti pengaturan tersebut tepat jam 12 malam Jadi mereka harus bisa memecahkan paling tidak satu kode setiap harinya dengan cara manual Di hari-hari berikutnya saat semua rekan setimnya memecahkan kode rahasia Alan sedang sibuk sendiri untuk membuat rancangan mesin Yang bisa memecahkan kode rahasia Jerman dengan waktu yang sangat singkat Namun idenya tersebut ditolak oleh pemimpinnya Yaitu Huge Akhirnya ia pun mengutarakan idenya pada komandan Deniston Dan memintanya untuk membiayai pembuatan mesin canggihnya nanti Namun lagi-lagi ia menerima penolakan Bahkan semua rekan setimnya sudah tak mau lagi bekerja sama dengan Alan Dengan alasan Alan yang selalu ingin bekerja sendiri Dan gak mau menghargai usaha teman-temannya Gak mau menyerah sampai disitu Akhirnya ia pun menitipkan surat pada seorang pemimpin badan intelijen militer Yaitu Stewart Menzies Yang ditujukan untuk Winston Cronchill Yaitu atasan komandan Deniston Alhasil berkat surat itu Ia pun diberi kesempatan untuk membuat mesin canggihnya Sekaligus menjadi pimpinan tim dan menggantikan Huge Yang dimana hal ini membuat rekan lainnya beserta Denison makin membenci Alan Untuk mengisi kekurangan anggota timnya Ia pun mengadakan sebuah tes teka-teki silang yang dimuat dalam sebuah koran Semua orang yang dapat menyelesaikan teka-teki itu dalam waktu kurang dari 10 menit Maka mereka akan masuk ke dalam tim Namun ternyata untuk masuk ke dalam tim memanglah sulit Mereka yang berhasil memecahkan teka-teki harus kembali melewati tes teka-teki silang dalam waktu 6 menit Satu-satunya wanita yang bernama Johan dapat menyelesaikan teka-teki itu dalam waktu kurang dari 6 menit Dimana Alan sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 menit untuk menyelesaikannya Singkat cerita akhirnya Johan beserta Jack terpilih menjadi bagian tim mereka Disana Tuan Menzis memperingatkan mereka bahwa pekerjaan mereka adalah bersifat rahasia Dan bila terjadi kebocoran informasi mereka akan dihukumati atas tuduhan pengkhianatan Satu tahun kemudian projek pembuatan mesin canggih Alan yang bernilai 100 ribu pond sterling mulai dijalankan Mengetahui Johan tak datang kesana ia pun segera menyusul ke kediamannya Disana Johan dan Alan terpaksa melakukan percakapan sandiwara untuk meyakinkan kedua orang tua Johan Karena dari awal mereka tidak mengizinkan putrinya bekerja di pabrik radio Betchle Keesokan harinya Johan pun datang ke pabrik radio untuk memulai pekerjaannya Sementara serangan Jerman telus dilancarkan hingga Inggris mengalami kelaparan Setiap Amerika mengirimi makanan saat itu juga Jerman menghancurkan kapal mereka Tak ada yang menyadari bahwa sebenarnya mereka berperang melawan waktu Karena mereka harus memecahkan kode enigma sebelum jam 12 malam Huge yang kecewa akhirnya menyalahkan Alan karena ia tak pernah membantu rekannya untuk memecahkan kode dan malah sibuk dengan mesinnya sendiri Begitupun rekan-rekan lainnya yang mulai muak dengan Alan Namun ia masih tetap percaya bahwa kelak mesinnya akan membantu memenangkan peperangan ini Sebelum pulang Alan sengaja mencuri beberapa kode enigma yang sudah berhasil dipecahkan untuk dibawa ke kediaman Johan Di sana mereka mencoba mencari petunjuk yang bisa dimasukkan ke dalam mesinnya yang ia beri nama Christopher Dulu saat masih sekolah Alan merupakan murid culun yang selalu dibuli oleh teman-temannya Hanya satu siswa yang bernama Christopher yang kerap membantunya dan mengatakan Semakin hari semakin pertemanan mereka berdua menjadi semakin erat Bahkan Christopher sengaja mengajarkan kriptografi atau kode rahasia pada Alan untuk saling berkirim surat Dan di hari itu juga akhirnya Johan mengetahui jika mesin yang Alan ciptakan bukan hanya untuk memecahkan kode enkripsi Melainkan mesin itu untuk universal atau biasa kita sebut sebagai komputer digital Hari berganti saat Alan tiba di kantornya ia melihat Deniston beserta pasukannya yang tengah mengobrak-abrik meja kerja Alan Ia dicurigai sebagai mata-mata Uni Soviet karena tingkahnya yang sombong dan aneh Namun karena tak mendapatkan bukti yang valid akhirnya Deniston terpaksa pergi dari tempat tersebut Mendengar itu Johan pun datang membawa Alan hiling sejenak di sebuah kafe Di sana Johan mencoba menasehati Alan Jika ia ingin segera menyelesaikan mesinnya Ia tak bisa bekerja sendirian Namun ia harus bekerja sama dengan rekan septimnya Sejak saat itu ia pun mulai merubah sikapnya Bahkan sengaja membawakan buah apel untuk rekan-rekan satu timnya Meskipun sedikit canggung Namun rekan septimnya tetap menghargai sikap Alan Yang membuat hubungan mereka semakin hari menjadi semakin membaik Hingga di tahun 1941 Huge memberikan sebuah ide untuk menyempurnakan cara kerja Christopher Setelah semua komponen sudah siap untuk pertama kalinya Christopher dinyalakan Namun saat Huge bertanya kapan mesin akan menguraikan pengaturan enigma Ia pun tak bisa menjelaskan Hari-hari berikutnya Christopher pun terus berjalan Namun sayangnya mesin itu tak membuahkan hasil Hingga membuat komandan Deniston langsung Dan saat itu juga komandan Deniston memecat Alan dari pekerjaannya Beruntungnya Huge dan juga rekan-rekannya segera datang Dan meminta perpanjangan waktu untuk pengoperasian Christopher Akhirnya sang komandan pun memberikan mereka waktu hingga satu bulan Suatu hari saat Alan sibuk memecahkan permasalahan Christopher Tiba-tiba Johan datang dan mengatakan Bahwa ia akan segera pergi dari Bletchley Karena dipaksa menikah oleh orang tuanya Mendengar itu Alan tak tinggal diam Karena ternyata selama ini ia menyukai Johan Sejak saat itu mereka pun berpacaran Namun nampaknya Alan masih ragu akan perasaannya Karena ternyata Alan sendiri merupakan seorang homoseksual Rupanya sisi homoseksual Alan muncul sejak ia dan Christopher Menjadi sangat dekat Hingga membuat Alan jatuh cinta kepadanya Namun sayangnya saat itu Christopher harus pergi selama-lamanya Akibat penyakit TBC yang menggerogoti tubuhnya John yang mengetahui hal itu menyarankan Alan Untuk tetap merahasiakannya Karena homoseksual merupakan tindakan yang ilegal Singkat cerita Waktu satu bulan mereka untuk pengoperasian Christopher hampir habis Namun sampai detik itu Mereka tidak menghasilkan apapun dari Christopher Hingga suatu malam Saat mereka sedang nongkrong di sebuah bar Alan dan rekan lainnya Tak sengaja bertemu dengan temannya Johan Yang mengungkapkan Bahwa setiap orang Jerman memiliki kode masing-masing Dan biasanya mereka mengawali pesannya Dengan kata yang sama setiap harinya What if Christopher Doesn't have to search through All other settings Repetendanya Predictable words Exactly Hai hobo di Hitler Hai hobo di Hitler John, run voltages Through those letters Through the backscramblers Okay, sir, will you Done did it work Alan hello R R I Degree West I'm a little Yes Setelah sekian lama akhirnya mereka menemukan password atau sandi yaitu cuaca hidup Hitler untuk Christopher guna memecahkan kode enigma Setelah semalaman mereka bekerja, kini mereka mengetahui letak kapal-kapal Nazi sekaligus rencana strategi Jerman dalam penyerangan Namun saat Hughes hendak memberitahu Deniston tentang penyerangan yang akan dilakukan pihak Jerman Alan pun langsung melarangnya karena ia berpikir jika penyerangan itu gagal maka pihak Jerman akan curiga dan bisa kembali mengganti pengaturan kode enigma yang akan membuat usaha mereka sia-sia Keesokan harinya Alan dan Johan meminta Tuan Menzis untuk merahasiakan keberhasilannya dalam memecahkan kode enigma Jerman kepada publik bahkan Deniston Mereka juga meminta Tuan Menzis untuk membuat berita palsu agar Jerman tidak curiga jika Inggris telah menyadap pesan mereka Lalu Alan beserta timnya kembali bekerja di bawah naungan badan intelijen militer hingga suatu hari Alan menemukan bukti di sebuah alkitab milik John yang menunjukkan bahwa John adalah mata-mata Uni Soviet yang selama ini dicari John kemudian meminta Alan untuk merahasiakannya kalau tidak John akan membeberkan fakta jika Alan adalah seorang homoseksual namun Alan tetap melaporkan hal itu pada Tuan Menzis dan yang mengejutkan adalah rupanya Tuan Menzis sudah mengetahui hal itu sejak John direkrut ia sengaja membiarkannya karena Winston Kruncil terlalu pelit untuk membagi informasi pada Soviet bahkan informasi yang membantunya melawan Jerman maka dari itu ia memanfaatkan John untuk membocorkan informasi pada Soviet karena gak percaya pada Tuan Menzis Alan pun meminta tunangannya untuk segera pergi ke Bletchley namun karena John gak mau ia terpaksa mengungkap jati dirinya sebagai homoseksual berharap hal itu bisa membuat Johan benci dan meninggalkannya tapi nyatanya Johan tak mahu meninggalkannya karena ia peduli dengan Alan singkat cerita selama dua tahun kemudian perang terus berlanjut tim Alan terus membuat kalkulasi dan menentukan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup mereka bisa membantu sekutu dengan menyadap komunikasi Jerman hingga akhirnya pihak Inggris mendeklarasikan kemenangannya berkat bantuan mesin yang bernama Christopher kini tugas Alan dan juga rekannya telah selesai Tuan Menzis meminta mereka untuk membakar semua berkas dan semua dokumen pekerjaan mereka karena misi dan tugas mereka sangat bersifat rahasia hari-hari berikutnya Alan terus berkarir hingga ia menjadi profesor matematika di Cambridge di tahun 1951 polisi mendapat laporan jika rumah Alan Turin telah dirampok saat detektif mendatangi rumahnya untuk olah TKP ia justru terlihat menutupi kasus yang menimpanya sehingga membuat detektif curiga sang detektif pun akhirnya membuka catatan militer milik Alan namun ia tak dapat menemukan apapun yang membuat detektif semakin curiga bahwa Alan adalah seorang mata-mata beberapa hari setelah itu polisi membekuk pelaku perampokan rumah Alan menurut kesaksiannya detektif mendapatkan fakta bahwa Alan adalah seorang homoseksual yang telah menyewa seorang laki-laki untuk tidur bersamanya dan disinilah awal mula Alan Turing tertangkap setelah menceritakan peperangannya Alan bertanya pada sang detektif apakah dirinya adalah mesin homoseksual seorang palawan atau seorang kriminal namun sang detektif tak dapat menjawabnya yang artinya ia tak akan bisa melepaskan Alan dari kasus itu Akibat dari kejahatannya akhirnya hakim memberikan dua pilihan penjara selama dua tahun atau kebiri kimia Tentu saja Alan memilih untuk kebiri kimia agar ia bisa terus mengembangkan Christopher hingga menjadi komputer digital sesuai keinginannya mengetahui kondisi Alan Johan yang sudah memiliki suami langsung mendatanginya dan berjanji akan menemani Alan untuk melewati masalahnya namun Alan tak mau karena baginya ia cukup ditemani oleh mesinya yang bernama Christopher oper Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!